selamat menikmati dadut ngevlog anjay siapa gue? siapa siapa siapa? dadut ngevlog ya buat kalian yang belum tau dadut ngevlog silahkan di cek di youtube gue ataupun ig gue ya ada ig di add dadut1990 double underscore kalau di youtube cek aja di dadut ngevlog lah kalau kalian udah liat video ini yaudah silahkan di cek video-video sebelumnya biar kalian tau siapa sih itu dadut ngevlog anjay ya kali ini gue pengen main ke tempat temen ya temen gue ini jago guys dia itu jago dalam hal teknologi ya jadi gue ini kebetulan paket data gue habis paket data habis jadi gue pengen beli paket data ke dia biar yang harganya agak terjangkau tapi masa aktifnya panjang gila gak tuh oh dia mah kayak kalau bisa dibilang sih kayak sejenis hacker mungkin ya jadi ah nanti kita liat aja deh disona ya bertempat di badak oh iya by the way gue sekarang udah di kampung guys ini adalah kampung gua kampung tercinta tapi sayang sekali ya beginilah kondisi jalannya kondisi jalan yang kurang mendukung kurang bagus kurang oke ya gak tau dah ini pemerintahannya bagaimana atau gak melirik atau bahkan gak ngelirik pisan apa karena dia gak liat atau buta mungkin ya harusnya sih jalan begini udah diurusin ya guys ya karena dia bilang tuh katanya apa sih pemalang maju pemalang maju pemalangnya dong yang dialusin disini di desa-desa pelosoknya mana ada jalan masih begini bahaya perasaan perasaan gua ini bayar pajak taat pajak maksudnya pajak ya bayar pajak taat gua gak pernah nunggak atau apa bisa diliat itu ada di plat nomor gua gak pernah telat gua jalannya masih gini-gini baik gak ada perubahan pisan eh gak jelas guys semoga di habis lebaran nanti ada perubahan lah ya ya biar desa gua itu makin maju gitu gak tertinggal sama desa-desa yang lain gak tertinggal sama-sama desa yang lain tuh ya desa-desa lain jalannya udah halus udah enak udah maju masalahnya begini guys desa gua ini termasuknya udah rame ya dari segi orang yang jualan udah banyak segi pemudanya banyak ini kalo saling mendukung ya istilahnya pemuda-pemuda yang punya bakat para apa ide itu dikasih wadah gitu sebenernya tuh bisa maju dan yang terutama desa keliatan maju itu diliat dari jalannya sih kalo jalanannya aja udah terlihat rusak udah terlihat seperti pelosok ya gimana mau udah anggap maju tapi kalo jalanannya udah halus oke indah ya bagus pastinya oh iya sambil lupa juga gua sebenernya jalan ini gua bikin konten dengan tujuan pengen review kamera guys lupa banget gua pengen ngomongin kamera malah ngobrol mulu tentang jalan abisnya kesel gua liat jalan disini guys balik lagi tentang kamera ya gua kemarin abis ngoprek kamera guys abis ngoprek kamera gua di kamera B Pro Alpha Edition Mark 3S nah dia itu punya punya fitur Ace ya jadi dia itu stabil gak seperti kamera-kamera lain yang mungkin belum stabil di kisaran harga yang setara tapi ya nah kalo di kisaran harga yang setara B Pro ini kata gua sih menurut gua yang paling bagus tuh B Pro karena dia itu Ace tapi sayang sekali amat disayangkan dia meskipun sudah Ace tapi kurang weight angle jadi kalo kepengen weight angle harus dimatiin dulu Ace nya itu pun weight nya gak seberapa ya cuman agak lebar doang jadi kurang puas gitu yang namanya motovlog pasti rata-rata kan pengennya stabil tuh yang utama dan yang kedua itu luas gitu keliatannya kokpit keliatan di waduh 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 di depan luas keliatan jadi enak gitu dipandang nah kali ini gua modip deh karena bingung ini gimana sih udah Ace tapi masa iya maksudnya keliatannya kokpit gak keliatan cuman keliatan jalan doang kayak gua ngerekam pake hp gitu kan jadi gak berguna meskipun gua pake action cam nah ini adalah hasil dari modifikasi gua nih guys modifikasinya gampang sekali guys sangat mudah sangat mudah untuk ditiru buat kalian yang pengeniru silahkan cek video gua yang sebelum ini di yang berjudul modifikasi apa ya kalo gak salah intinya tentang ganti lensa 1.7 nah ini lensa 1.7 ini guys gua ganti lensa 1.7 jadinya hasilnya seperti ini luas kopit juga keliatan ya lumayan lah ala ala gopro gitu masalahnya kalo diganti pake lensa gopro 3 atau 4 itu masih agak kurang luas tapi kalo ini buset mantep ini posisi Ace nyala loh masalahnya di kamera Bipro ini sendiri kalo Ace nyala itu pasti gambar ke crop sedikit jadi kalo kalian pengen luas lagi matiin aja itu Ace nya jadi kalo Ace nya dimatiin itu lebih luas lagi tapi kalo gua sendiri gua pribadi itu kurang suka karena agak cembung ya namanya lensawit pasti cembung kan tapi kalo ini kalo Ace nya nyala gak begitu cembung beginilah bagus kopit keliatan depan juga luas enak asik banget serius jadi buat kalian yang suka ataupun ada yang kurang jelas boleh ditanyakan silahkan komen di bawah atau bisa DM di IG gua ya di dadut 19.90 underscore double underscore nya ya nanti tertera di bawah lah gua kasih biar kalian bisa cari bisa nanya nanya komen aja langsung lah gua juga fast respon kok mantap mantap intinya tuh gini guys maksudnya motor vlog yang paling utama itu view depannya view depan kita ngeliat kita mandang itu matanya gak perih istilahnya gitu mata perih karena apa kurang stabil kameranya ataupun karena yang keliatan kognitnya doang masih mending kalau yang keliatan depannya doang gitu kan jadi kita itu harus sekreatif mungkin nah kalau kalian ada yang merasa ngeganjal dengan video ini istilahnya bang ini kurang kurang di keatasin bang ini kurang di kebawahin atau oh bang kayaknya kok kameranya agak ngeblur ya komen aja di bawah biar saling koneksi lah biar kita saling cari solusi gitu nanti langsung gua share apa apa yang gua dapet apa ilmu yang gua dapet ada apa segala macem langsung gua share karena di darut ngevlog ini selagi gua masih mempunyai sedikit ilmu atau sedikit bocoran ataupun apa apapun itu insya Allah gua kasih tau gua buatin konten buat kalian semua ya makanya buat kalian jangan lupa untuk dukung terus channel ini biar selalu upload yang terbaru dan juga gua makin semangat juga buat kontennya terus semakin maju channelnya ya dengan cara like komen dan subscribe jangan lupa share juga ke temen-temen kalian apalagi buat temen-temen gua yang masih di satu desa ya masih sama-sama satu kecamatan waktu kumpul ayolah gua minta bantuannya minta dukungannya kalian jadi daripada gua konten-konten maksudnya cuma nge-review kamera doang kan gua sekalian gitu ya sekalian pergi ke tempat temen lah kalau bahasa jawanya tuh ngiras-ngirus guys ngiras-ngirus sekalian biar gak muter-muter tergabut doang ada tujuannya gitu kalau ada tujuannya kan enak anjay mother fucker man shit man jalannya rusak hati-hati anjay terbang selamat menikmati selamat menikmati kita kuper itu para komunitas komunitas cacing guys selamat menikmati 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 guys baru ke jam 2 udah pada ngabung burit baik selamat menikmati